DPC Forum Komunikasi Diniah Takmiliyah atau FKDT Kota Padang kembali menggelar pekan olahraga dan seni antar diniah sekota padang yang dibuka secara resmi oleh wali kota padang, diwakili Kepala Dinas Pemuda Olahraga Syafrizon. Pada kesempatan tersebut, turut dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Padang Syafriyalkani, Kakan Kemena Kota Padang, Edy Oktaviandi, Ketua DPC FKDT Kota Padang, serta tamu undangan lainnya. Kegiatan Porsadin ke-7 ini digelar di MDTA Kairaumah, Kecamatan Kota Tangah. Porsadin ini terlaksana atas swadaya, bantuan anggaran dana yang bersumber dari Santrion Santriwati, kemudian Guru dan Kepala Sekolah MDT Sekota Padang, kemudian Bantuan Yayasan Pendidikan Islam Kairaumah. Ditunjuknya Kecamatan sebagai tuan rumah, dikarenakan pada penyelenggaraan Porsadin ke-6 pada tahun 2019, Kecamatan Kota Tangah berhasil keluar sebagai juara umum. Sementara itu, Kakan Kemena Kota Padang, Edy Oktaviandi, menjelaskan bahwa Porsadin ini merupakan ajang pengembangan bakat, serta bertujuan meningkatkan semangat belajar anak-anak. Karena cabang yang diperlombakan merupakan kurikulum yang diajarkan di masing-masing madrasah diniah. Hal serupa juga diungkapkan oleh Kadispora Kota Padang, Syafrizon, sangat mendukung kegiatan ini, karena perpaduan antara olahraga dan seni keagamaan dapat meningkatkan karakter dan kualitas santri yang ada di Kota Padang. Diharapkan ke depan, dari kegiatan ini bisa menghasilkan juara umum yang terkesai di tingkat provinsi hingga nasional. Porsadin merupakan ajang perlombaan dalam rangka meningkatkan semangat belajar anak kita, sekaligus kualitas pembelajaran di madrasah diniah, teknilnya. Karena apa yang diperlombakan dalam kehidupan Porsadin ini merupakan pengembangan dari kurikulum yang diajarkan di masing-masing madrasah diniah, baik itu terkait dengan kegiatan-kegiatan kurikuler maupun kegiatan ekstra kurikuler. Jadi untuk Porsadin ini, kita Kota Padang hari ini sudah melaksanakan yang ketujuh kalinya dan Alhamdulillah terakhir pada Porsadin 2019, kita Kota Padang itu menempat di posisi juara umum di Sumatera Barat. Tentu pelaksanaan Porsadin kali ini, betul-betul nanti di samping ini namanya lomba, hasilnya juga kita harapkan keluar pula, terpilih pula, anak-anak kita yang bisa pula mewakili Sumatera Barat nanti untuk ketingkatan nasional. Ini sangat berpandang sekali, karena Porsadin itu merupakan perpaduan olahraga dan seni dan merupakan ajang untuk peningkatan bagaimana kualitas daripada santri di Kota Padang ini. Bukan hanya olahraga, tapi seni juga sangat dilombakan. Kami dengar tadi banyak kegiatan seninya yang dilombakan, itu adalah meningkatkan karakter daripada santri itu sendiri, kemudian meningkatkan bagaimana dia kecerdasan berpikirnya, apakah dalam kegiatan spiritualnya, sehingga meningkatkan kemampuan daripada santri itu. Yang kedua, ajang selaturahmi si Kota Padang, apakah siswa, kemudian guru, kemudian kepala-kepala sekolah, semuanya bergabung berbau di sini dalam satu kegiatan. Kami sangat mendukung sekali. Sehingga kita nantinya bisa bagaimana ini juga akan lebih bersaing lagi. Ini pesan kami adalah untuk dipersiapkan semaksimal mungkin. Sehingga anak kita... Pada Porsadin ke-7 ini, ada 11 cabang perlombaan. Tiga diantaranya merupakan cabang olahraga yakni atletik, tenis meja, dan bulu tangkis. Kemudian perlombaan bidang seni keagamaan, diantaranya MTK, Lomba pidato berbahasa Arab dan bahasa Indonesia, puisi islami, cerdas cermat, dan beberapa cabang perlombaan lainnya. Sementara untuk penilaian, penitia telah mempersiapkan dewan hakim independen yang profesional di bidangnya. Jadi pada lomba Porsadin ke-7 ini, kita memperlombakan sebanyak 11 cabang. Jadi dari 11 cabang itu, ada 3 cabang khusus untuk bidang olahraga. Termasuk di dalamnya atletik, kemudian tenis meja, dan bulu tangkis. Selebihnya adalah kegiatan lomba seni keagamaan. Mulai dari Musawakoh tilawatir Quran, kemudian Hibzul Quran, Murantal Walimla, kemudian pidato bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Serta ditambah dengan selinnya puisi islami.